Ingin ikut PPG tetapi belum tahu apa syarat-syaratnya? Silakan ikuti video berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yang E. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik namun ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda. Misalkan kita sudah mendapatkan sertifikat pendidik di mata pelajaran matematika. Kepengen mendapatkan lagi sertifikat pendidik dalam mata pelajaran biologi misalkan atau IPS. Maka di sini dikulihkan. Ikut ya. Nah berikutnya di ayat 3 ya. Peserta PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1 adalah PPG calon guru atau yang dulu disebut perajabatan. Huruf A harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Sehat Jasmani dan Rohani. C. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan. D. Memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00. Jadi kalau IP Anda misalkan 2,99. Maka tidak bisa ikut PPG calon guru. E. Tidak terdaftar sebagai guru pada data pokok pendidikan. Jadi ingat ya kalau sudah masuk napodik tidak bisa ikut PPG calon guru. F. Belum memiliki sertifikat pendidik. G. Bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke kita lanjut di ayat 4. Peserta PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Ini maksudnya adalah PPG guru tertentu ya. Jadi yang A itu, yang A huruf A itu adalah PPG calon guru. Untuk ayat 1 huruf B. Ini adalah PPG guru tertentu. Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Sehat Jasmani dan Rohani. C. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan. D. Mengajar pada saat tuan pendidikan atau melaksanakan penugasan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Belum mencapai batas usia pensiun. Guru berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Dan F. Bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi untuk PPG guru tertentu yang dulu disebut PPG dalam jabatan. Ini tidak mensaratkan harus mempunyai NUPTK. Jadi walaupun tidak mempunyai NUPTK, Yang penting syarat-syarat terpenuhi A, B, C, D, E, F. Dan maka tidak masalah mengikuti PPG guru tertentu. Jadi kalau dulu itu NUPTK harus dipunyai, Sekarang NUPTK tidak harus dipunyai. Oke sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.